Warga kampung Cibubertasik, Malayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasa seorang siswi SD yang sebelumnya tenggelam di sungai Cikembang. Tangis, histeris, ibu korban langsung pecah saat melihat jasad anaknya diantarkan ke rumah duka. Tangis, histeris, ibu korban langsung pecah saat melihat jenasa Aisyah anaknya diantarkan oleh warga dan petugas. Ibu korban tak menyangka kepergiannya anaknya secepat itu, padahal sebelumnya ia tak punya firasat apa-apa terhadap Aisyah. Sebelum ditemukan tewas tenggelam, korban diketahui sedang berenang bersama belasan teman sekolahnya di sungai Cikembang. Saat kejadian, teman korban tidak mengetahui Aisyah juga ikut tenggelam karena sebelumnya ada seorang teman korban yang tenggelam namun berhasil diselamatkan. Setelah semua temannya selesai berenang, mereka baru menyadari jika Aisyah hilang. Sontak saja, mereka langsung mencarinya dengan dibantu warga sekitar. Aisyah akhirnya dapat ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Posisinya ada korban kan diperkirakan dua orang yang tenggelam. Cuma yang ketahuan sama teman-teman sekolah si korban itu cuma satu orang. Nah, si korban yang pertama itu dia nggak tahu bahwa ada korban lain di dalam sungai. Setelah dimandikan dan disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan ke TPU, tidak jauh dari rumah korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!